Pendekar buta, jilid 10. Hampir saja ia bertumbukan dengan seorang yang berlari-lari dari luar dan yang sangat cepat gerakannya. Leonki meliukan tubuhnya ke kiri sedangkan orang yang lari itu pun tiba-tiba berhenti, begitu mendadak dan cepat berhentinya sehingga Leonki memandang heran dan kagum karena kera berhenti seperti itu hanya sanggup dilakukan oleh orang pandai. Keduanya berpandangan sejenak dan tanpa terasa lagi mulut Leonki berseru memuji, aduh cantiknya. Orang yang berlari itu bukan lain adalah Giam Hui Xiang, gadis cantik jelita yang usianya sebaya dengan Leonki, yaitu antara 17 dan 18 tahun. Memang Hui Xiang luar biasa cantik jelitanya, ditambah orangnya pesolek lagi. Wajahnya terawat baik atas bantuan pelayan-pelayan ahli. Pakainya selalu mentereng sehingga biarpun ia putri seorang pemilik pulau, akan tetapi sekali melihat orang akan menyangka bahwa ia tentulah seorang putri keluarga Kaisar di istana. Maka tidaklah heran apabila Leonki segera memujinya, sungguhpun dia sendiri adalah seorang gadis lincah yang cantik manis pula. Mungkin Leonki sendiri tak akan kalah baik bentuk wajah maupun bentuk tubuhnya jika dibandingkan dengan Hui Xiang. Akan tetapi oleh karena Leonki adalah seorang darah pendekar yang suka merantau sehingga kurang memperhatikan perawatan badannya, tentu saja kulitnya kalah putih dan kalah halus, juga pakaiannya kalah baik. Hui Xiang adalah seorang darah manja dan wataknya sangat galak dan sombong. Karena hampir saja bertumbukan dengan Leonki, ia amat marah dan segera memaki. Budak Hina, apakah matamu buta? Eh, apakah kau pelayan baru? Belum pernah aku melihatmu. Minggir kau, aku ada urusan penting. Leonki mendongkol sekali. Ia meloncat ke pinggir akan tetapi mulutnya sudah siap untuk balas memaki. Pada saat itu Hui Xiang sudah lari ke depan dan berkata, Ibu, celaka sekali, Ibu. Enci Hui kau sudah membuat malu kita. Sekali ini kalau Ibu tidak turun tangan, bisa-bisa nama keluarga kita terseret ke dalam lumpur gadis ini mengerling ke kanan-kiri seakan-akan tidak mempedulikan orang-orang yang berada di situ. Sekali lagi sepasang metisobuai berkilat-kilat ketika dia melihat Hui Xiang. Hui Xiang, kau bicara apa? Apa yang telah terjadi? Cinto Anio berkata, kemarahannya terhadap Hui Kau yang tadi belum padam sekarang bangkit dan bernyala kembali. Ibu ingat tentang dua orang asing yang memasuki pulau ini? Nah, yang seorang kudapati berada di taman, dia seorang laki-laki jembal buta, akan tetapi celakanya, ia berpacaran dengan Enci Hui Kau. Hui Xiang, jangan sembelarangan bicara. Bohong kau ibunya membentak marah. Biarpun di dalam hatinya ia tidak suka kepada anak pungutnya itu, akan tetapi ia cukup mengenal tabiat Hui Kau dan ia rasa tak mungkin Hui Kau berpacaran dengan seorang jembal buta. Hui Xiang cemberut dan mendengus, agaknya ngambek, karena dikata-katai kasar oleh ibunya yang biasanya memanjakan. Ibu, apakah anakmu ini biasa membohong? Biar aku mampus kalau aku bohong. Enci Hui Kau memberikan sapu tangan suteranya kepada si jembal buta itu, dan kulihat dengan kedua mataku sendiri si jembal menciumi sapu tangan itu. Aku marah dan menyerangnya, alah, kiranya dia pandai dan dapat menghindarkan seranganku. Kemudian muncul Enci Hui Kau, dan Enci Hui Kau malah membela jembal buta itu. Coba, apakah ini bukan merupakan bukti-bukti yang cukup jelas? Wah, metu keranjang. Tidak punya metu, tetapi bisa metu keranjang. Apa yang lebih aneh daripada ini? Dasar laki-laki yang berkata demikian adalah Loki yang segera melompat keluar hendak mencari Kun Hong. Hatinya mendongkol sekali mendengar penuturan nona cantik tadi dan ia sendiri pun tidak mengerti mengapa ia merasa iri, gemas, dan marah sekali mendengar betapa Kun Hong berpacaran dengan seorang gadis di dalam taman. Menciumi sapu tangan sutera. Terbayanglah di depan metu logi semua pengalamannya dengan Kun Hong di dalam sumur, teringat betapa dalam keadaan bahaya maut dan setengah pingsan ia dipeluk oleh pemuda buta itu, dihibur, dielus-elus rambutnya, diciumi rambutnya. Dasar tukang cium terloncap kata-kata ini keluar langsung dari hatinya yang mengkal. Tiba-tiba ada angin berkesur di sebelahnya, tahu-tahu di depannya sudah menghadang tubuh laki-laki tinggi besar. Kiranya sebulai pangeran Mongol itu yang memandang dirinya sambil tersenyum menyeringai memperlihatkan deretan gigi yang putih dan besar. Nona, kau tak boleh pergi. Kau harus bersama kami untuk membicarakan hal yang amat penting, katanya sambil mendekat. Leonki yang sedang jengkel terhadap Kun Hong itu sudah hendak menyerangnya. Akan tetapi ketika ia melirik, ia melihat betapa semua orang tadi kini sudah keluar dan berada di belakangnya. Aku tidak sulih katanya setengah membentak. Biarkan aku jalan sendiri. Tidak bisa, Nona. Kami sudah mengambil keputusan untuk menahanmu karena kau yang akan menghubungkan kami dengan ayahmu, kata pula Soe Bulai. Sebelum Leonki menjawab, tiba-tiba dia mendengar sambaran angin dari belakangnya. Cepat ia miringkan tubuh membalik, kiranya tongkat Kacong Hoat Su yang menyambar dan menyerangnya. Ia kaget sekali, menggerakan kaki meloncat, akan tetapi tiba-tiba saja kedua lengannya sudah ditangkap orang dan ditelikung ke belakang lalu dibelenggu. Gerakan Soe Bulai dan Kacong Hoat Su yang melakukan penangkapan ini cepat dan hebat luar biasa, membuat seorang gadis berkepandayan hebat seperti Leonki sekalipun sama sekali tidak berdaya, seperti anak kecil di tangan seorang dewasa. Monyet-monyet tua muda, kalian ini mau apa membelenggu dan menangkap aku? Kalian curang, pengecut, tak tahu malu. Kalau berani, hayo bertempur sampai seribu jurus dia memaki-maki. Cih, budak hina macam ini kenapa tidak dilempar ke dalam sumur untuk makan ular-ular kita, ibu Huis yang berkata sambil memandang Leonki dengan macam mendelik. Bergidik juga Leonki mendengar ini. Ia memang tidak takut mati, akan tetapi kalau harus dijadikan umpan atau kurban di dalam sumur dikeroyok oleh ratusan ular, dia benar-benar merasa ngeri. Kali ini ia tidak berani banyak bicara lagi, takut kalau-kalau ia benar-benar dilempar ke dalam sumur penuh ular yang amat menjijikan. Hahaha, dia putri Sintiameng, mana boleh dibunuh Kacong Hoat Su berkata. Pinceng sangat curiga terhadap sahabat yang buta itu, karena itu sementara ini Pinceng membelenggunya agar nanti dia tidak menimbulkan kerewalan. Cinto Aniyo, mari kita ke taman menemui orang buta itu. Beramai mereka lari ke taman bunga, mengambil jalan rahasia yang berliku-liku. Lelonki tadinya membandel tidak mau turut, akan tetapi ketika ujung tali pengikat dua tangannya diseret oleh sobulai, terpaksa ia ikut lari juga sambil mengomel dan menyumpah-nyumpah pangeran Mongol itu yang hanya tertawa saja. Diam-diam gadis ini mengagumi jalan rahasia di pulau ini, akan tetapi karena hatinya lagi jengkel sekali, ia hanya ikut lari tanpa memperhatikan kanan-kiri. Kejengkelan bertumpuk di hati Lelonki. Pertama karena mendengar berita bahwa Kun Hang berpacaran dan mencumi sapu tangan seorang gadis bernama Hui Kau. Kedua kalinya karena dia merasa kecil tak berdaya menghadapi orang-orang di dalam pulau ini, dan ketiga kalinya sekarang dia menjadi seorang tawanan, di belenggu layaknya seekor domba. Awas kalian semua, demikiannya menyumpah-nyumpah, sekali ayah Kuku beritahu tentang penghinaan ini, pulau ini akan diobrak-abrik, dihancurkan, dan dibasmi oleh ayah. Kalian semua berikut ular-ular laknat akan dibasmi habis, pulau ini dibumi hanguskan, tidak ada seorang pun manusia atau seekor pun mahluk yang dibiarkan hidup. Akan tetapi, dibalik ancamannya ini, dia sendiri ragu-ragu apakah ayahnya akan sanggup menang melawan musuh-musuh yang begini tangguh, terutama sekali Hwasyo tua itu. Akhirnya mereka tiba di taman bunga itu dan begitu melihat Kun Hang berdiri berhadapan dengan seorang gadis bermuka hitam, Lelonki tidak dapat menahan mulutnya lagi yang lantas berteriak-teriak. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Lelonki berseru menegur Kun Hang. Hai ii, Hang Ko. Benarkah kata orang bahwa kau berpacaran dengan nona muka hitam ini? Kau benar-benar matuk keranjang, akan tetapi kali ini kau salah pilih, Hang Ko. Tentu saja Kun Hang menjadi girang dan lega bukan main hatinya mendengar suara Lelonki ini. Ia tidak pedulikan ocehan darah nakal itu tentang matuk keranjang, melainkan segera melangkah maju dan berkata dengan wajah berseri-seri. Kim Oi? Kau selamat? Syukurlah. Hang Ko, kau benar-benar tak punya liang sim, peribudi. Aku terjerungus ke dalam jurang, hampir mampus, menerima hinaan orang, akan tetapi kau, kau malah berpacaran dan enak-enak senang-senang di sini. Wah, sahabat macam apa kau ini? Muka Kun Hang merah sekali sampai ke telinganya. Kim Oi, jangan kau percaya akan fitnah orang. Tidak ada yang berpacaran di sini. Dan kau, siapakah orangnya yang berani menghinamu? Sebelum Lelonki dan Kun Hang dapat melanjutkan percakapan mereka, terdengar suara bentakan marah dari cinto anyo yang mengagetkan mereka hingga memaksa mereka mengalihkan perhatian. Cinto anyo ternyata telah memaki-maki hui kau dengan suara penuh kemarahan. Bocah keparat. Semenjak kecil aku bersusah payah memeliharamu, beginikah sekarang balasanmu terhadapku? Berjinah dengan seorang jembal buta, mengotorkan taman dan mencemarkan nama baik keluarga aku? Keparat, perempuan hina. Plak-plak-plak. Terdengar oleh Kun Hang suara tiga kali, diikuti keluhan perlahan. Meskipun tidak dapat melihat, dia dapat menduga bahwa muka darah bersuara bidadari itu sudah ditampar tiga kali oleh si ibu yang galak. Ibu, maafkan. Aku tidak akan melupakan budi kebaikanmu dan, dan aku sama sekali tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan. Hanya kebetulan saja saudara yang buta ini telah memasuki taman dan menemukan sapu tanganku yang tertinggal di sini. Harap ibu jangan mempercayai segala fitnah keji. Setan, kau malah balik menuduh hui siang membohong. Perempuan tak bermalu kau. Adik sendiri bertempur dengan si buta ini, kenapa kau malah membelasi buta memusuhi adikmu. Huwi kau, aku tidak terima. Hari ini kau akan membayar lunas hutang-hutangmu kepadaku, hutang budi yang hanya dapat kau bayar dengan nyawamu. S. R. 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 T. 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 S. N. K. Bunyi pedang berdesing memecah angin, menyambar ganas dan menimbulkan cahaya berkilauan. Tak seorang pun di antara para tamu berani mencampuri urusan antara ibu dan anak. Leonki membelalakan matanya yang lebar, meri betapa pedang di tangannya yang galak dan lihai itu meluncur berbagaikan kilat menyambar ke arah leher si nona muka hitam yang hanya menundukan muka, sedikit pun tak bergerak seakan-akan sudah rela untuk menerima hukuman itu dan menanti datangnya pedang yang akan memenggal lehernya serta maut yang akan merenggut nyawanya. Pada detik berbahaya bagi keselamatan nyawa hui kau itu, tiba-tiba sinar kemerahan berkelebat. Keringga. Pedang di tangan Cinto Anio tahu-tahu sudah buntung, ujung pedang melayang ke atas entah kemana sedangkan sisanya masih terpegang oleh Cinto Anio, menggetar dan mengeluarkan bunyi. Cinto Anio berdiri laksana patung, terbelala kaget, juga orang-orang yang berada di situ, kecuali Leonki yang memandang marah, mengeluarkan seruan heran dan terkejut. Wah, kau betul-betul membelanya, Hangku. Selaka, kau telah tergila-gila oleh seorang gadis muka hitam Lolki berteriak-teriak penuh kegemasan. Akan tetapi Kun Hang yang sudah mendekati hui kau, tidak mempedulikan teriakan Lolki ini, melainkan dia berkata halus kepada gadis yang masih berdiri menundukan mukanya itu. Nona, kenapa kau diam saja membiarkan orang sewenang-wenang hendak membunuhmu? Ucapan Kun Hang selain mengandung perasaan kasehan, sekaligus merupakan teguran. Memang jantung Kun Hang masih berdebar kalau teringat betapa gadis bersuara bida dari ini hampir saja tewas. Ngeri dia memikirkan ini. Baiknya tadi dia bertindak cepat. Saudara kuah, dia, dia ibuku, jawab Nona itu dengan suara lemah mengandung isak tertahan. Kagum hati Kun Hang. Nona ini sekuat tenaga menahan tangisnya. Nona berbudi mulia, berhati baja. Tapi dia penasaran, mengapa ibunya seperti itu? Dia bukan ibumu suaranya ketus dan tiba-tiba karena meluapnya perasaan hatinya. Hehehehe. Saudara kuah, bagaimana kau bisa tahu akan hal ini? Dia tidak mungkin ibumu. Seekor harimau atau binatang yang paling liar sekalipun tak akan mungkin membunuh anaknya, apalagi seorang ibu. Akan tetapi ia tadi benar-benar hampir membunuhmu. Ia bukan ibumu suara Kun Hang lantang. Sementara itu, Kera Kun Hang menangkis dan sekaligus mematahkan pedang di tangan Cinto Anyo dengan tongkatnya, benar-benar membuat semua orang melongo. Bahkan Kacong Ho Atsu sendiri terheran-heran. Kakek ini maklum sampai di mana kelihayan ilmu pedang Cinto Anyo yang sudah jarang dapat ditandingi oleh kebanyakan ahli silat ternama. Akan tetapi orang muda itu yang buta matanya lagi, dengan sekali tangkis dapat mematahkan pedang Cinto Anyo, sungguh hal ini membuat Ho Sio tua ini benar-benar tidak mengerti. Padahal yang dipakai untuk menangkis tadi hanyalah sebatang tongkat, dan gerakannya ketika menangkis tadi pun hanya cepat saja, tidak ada yang terlalu luar biasa. Akan tetapi kekagetan mereka hanya sebentar. Cinto Anyo sudah dapat menguasai kekagetannya dan mukanya berubah merah saking malu dan marahnya. Dibuntungkannya pedang di tangannya dengan sekali tangkis oleh orang muda buta itu, benar-benar merupakan penghinaan yang tiada taranya bagi Nyonya jagoan ini. Masa ia kalah oleh seorang muda yang buta? Benar-benar tak masuk di akal. Ia tidak tahu bagaimana caranya pedangnya sampai patah tadi. Akan tetapi ia tidak peduli dan mengira hal itu hanya kebetulan saja, atau mungkin sekali memang pedangnya yang sudah bercacat di luar pengetahuannya. Dengan Max mendelik ia membentak dan melangkah maju, jembel buta, kau siapakah berani mencampuri urusanku? Kunhang menarik napas panjang. Dia maklum bahwa wanita ini adalah seorang tokoh besar yang berkepandayan tinggi, bahkan kalau dia tidak keliru, menurut pendengarannya, orang-orang yang ikut datang bersama Nyonya ini juga orang-orang yang berkepandayan tinggi. Dengan hormat dia menjura ke depan, lalu berkata halus. Harap To'anyo dan Cui sekalian sudi memaafkan. Aku sama sekali tidak berani turut mencampuri urusan orang lain, hanya saja, sebagai seorang manusia biasa, mana bisa aku membiarkan seorang ibu membunuh anaknya sendiri? To'anyo harap insyaf sebelum bertindak gegabah. Sesungguhnya Nona Hui Kau ini sama sekali tak pernah melakukan perbuatan seperti yang difitnahkan tadi. Cing Moi, adik Cing, kenapa banyak memberi hati kepada seorang buta macam ini? Biarlah kuakili kau membereskannya bentak Bong Sima yang juga ikut marah sekali karena wanita bekas kekasih setenya ini tadi mengalami penghinaan. Dia adalah seorang mancu yang berangasan. Dia pun seorang yang memiliki kepandayan tinggi, malah lebih tinggi daripada Cing To'anyo, dan dia murid dari paktian locu, tentu saja dia memandang rendah kepada Kun Hang seorang muda buta. Bocah buta, kau benar-benar tak tahu diri, sudah lancang memasuki tempat tinggal orang masih berani bertingkah dan menjual adat. Hayo kau mengaku siapa kau dan siapa pula ayah atau gurumu sebelum aku bongsi masih tangan maut mengambil nyawamu. Kun Hang cepat menjura. Gerakan orang ini mengandung tenaga berat dan dia maklum bahwa orang ini tentu lebih lihai daripada Cing To'anyo, maka dia berhati-hati. Bo Wang Hiong harap suka bersabar. Siaw Teh, aku yang muda, bernama Kuakun Hong, tentang orang tua dan guru tak usah dibawa-bawa dalam urusan ini. Aku mengakui bahwa aku telah lancang memasuki Cing To'atul, akan tetapi aku menyangkal kalau dianggap bertingkah atau menjual adat. Sesungguhnya, aku tidak mempunyai niat yang tidak baik dan apabila kalian sudi memaafkan, biarlah sekarang juga aku pergi dan tidak akan lagi mencampuri urusan orang lain. Ucapan ini amat merendah, dan oleh Bo Wang Sima dianggap bahwa orang buta itu menjadi jari dan ketakutan mendengar namanya dengan julukan si tangan maut. Dia lalu tertawa menyeringai dan mementak lagi, kau memperlihatkan kepandayan tadi, apakah kau kira di sini tidak ada orang yang mampu memberi hajaran kepadamu? Nah, kau rasakan pukulan si tangan maut merenggut nyawamu. Serta merta Bo Wang Sima menerjang. Pukulannya lambat dan perlahan saja, akan tetapi angin pukulan menuruh menyerang ke arah dada Kun Hong. Orang muda ini sudah siap, maklum akan kehebatan pukulan itu. Hal ini tidak membuat dia jari atau bingung. Yang membuat dia bingung adalah bahwa dia kini sudah terlibat dalam urusan besar, mendatangkan permusuhan pada orang-orang lihai penghuni pulau Chin Chow Ate. Inilah yang membingungkannya, karena sesungguhnya tiada niat di hatinya meski sedikit juga untuk bermusuhan dengan siapapun juga. Sekarang karena menuruti Loong Ki, memasuki pulau ini dia bertemu dengan Hongi Kau yang menarik hatinya dan karena dia ingin melindungi nona bidah dari itu, dia terseret dalam pertempuran. Dengan hati sedih ia menggunakan langkah-langkah rahasia dari Kim Tiaw Kun sehingga lima kali pukulan bertuli dari Bong Sima hanya mengenai angin belaka. Bong Sima berhenti sebentar sambil melongong. Pukulan-pukulannya tadi bertingkat, makin lama makin berat dan hebat. Akan tetapi, orang yang diserangnya itu bergerak aneh dan dia merasa seakan-akan menyerang bayangan sendiri saja, sudah tentu tidak berhasil. Bong Melung Hyong, aku tidak ingin berkelahi. Terpaksa Kun Hang mengelak lagi karena belum juga dia habis bicara, lawannya sudah mengirim penyerangan lagi sebanyak tujuh jurus menggunakan pukulan-pukulan tangan serta tendangan-tendangan kaki yang lebih gencar dan berat lagi. Setiap pukulan atau tendangan ini mengandung tenaga luakang tersembunyi dan cukup kuat untuk mengirim nyawa lawannya ke akhirat. Kun Hang mengerutkan keningnya. Kejam sekali orang ini. Untuk urusan kecil saja sudah menurunkan tangan maut, menghendaki nyawa orang. Untuk memberi peringatan, pada jurus ketujuh selagi kepalan tangan Bong Sima berkelebat ke dekat lehernya, Kun Hang menyempil dengan telunjuk kanannya ke arah belakang atau punggung kepalan kiri orang manju itu. Aduh, keparat! Orang-orang yang berada di situ, kecuali Kak Chong Ho Atsu, terheran-heran karena tidak ada yang dapat melihat perbuatan kunhang ini. Mereka hanya melihat pemuda buta itu terhuyung ke sana kemari dengan kedua tangannya bergerak-gerak seperti menyimbangi badan agar tidak jatuh. Kenapa Bong Sima yang penuh semangat menyerang membabi buta itu malah mengaduh-aduh sendiri dan tubuhnya mendadak menggigil seperti orang terserang demam malaria? Akan tetapi karena Bong Sima memang seorang ahli silat tingkat tinggi, hanya sebentar saja dia menggigil. Segera dia bisa menguasai dirinya kembali dengan jalan menyalurkan lewekang untuk melawan getaran hebat akibat sentilan si buta yang tepat menyinggung jalan darahnya itu. Bocah buta sikwa, kau sudah bosan hidup teriaknya sambil mencabut pedangnya yang berwarna hitam, terus saja menyerang hebat. Kunhang kaget sekali. Desing pedang ketika dicabut dan desirangin serangan senjata itu membuat dia maklum bahwa ternyata dalam hal ilmu pedang, orang mancu ini jauh lebih lihai daripada ilmu silat tangan kosongnya. Pedang yang digunakannya pun sebatang pedang yang ampuh, sedangkan tenaga lewekang yang terkandung di dalam gerakan pedang amat kuat dan matang. Kiranya orang mancu ini seorang ahli pedang, pikirnya. Dia tidak berani gegabah, tidak mau memandang rendah dan sambil memiringkan tubuh dan menekuk lutut ke belakang, cepat tongkatnya dia gerakan untuk menghalau serangan lawan. Benar saja dugaannya, ketika tongkatnya terbentur dengan pedang lawan, pedang itu tergetar dan dari getaran ini langsung menyeleweng menjadi serangan lanjutan yang lebih ganas. Kunhang berlaku hati-hati sekali. Gerakan lawan ini selain cepat dan bertenaga, juga sangat aneh, belum dikenalnya karena merupakan ilmu pedang dari utara yang beraneka ragam. Dengan Kim Tiaw Kiam Hoat, yaitu ilmu pedang Raja Wali Emas yang gerakannya amat gesit dan kelihatan aneh pula, dia selalu berhasil menghindarkan diri menggunakan langkah-langkah rahasia sambil menggerakan tongkat untuk mementur pedang lawan. Orang-orang di situ menjadi makin terheran-heran. Pemuda buta ini terhuyung kesana kemari seperti orang mabuk, kira dia menghadapi serangan-serangan Bong Sima amat aneh dan kacau, tidak seperti ilmu silat, akan tetapi mengapa semua serangan Bong Sima selalu mengenai tempat kosong belaka? Lebih heran lagi adalah kacau Hoat Su, karena Ho Siu tua ini melongo menyaksikan Kim Tiaw Kun, lalu terdengar dia berbisik, apa setantulah Bu Beng Cu sudah menurunkan ilmunya kepada bocah buta ini? Pikirannya melayang-layang ke masa lampau. Ketika masih muda dia pernah bertempur melawan kakek Bu Beng Cu sampai ribuan jurus, namun akhirnya dia harus menerima kekalahan dengan tulang bundak patah saat Bu Beng Cu menggunakan ilmu silat seperti gerakan burung yang amat aneh. Semenjak itu dia tak pernah bertemu pula dengan kakek Bu Beng Cu, bahkan selama berpuluh tahun merantau, belum pernah dia melihat ilmu silat aneh itu dimainkan orang. Kenapa sekarang tiba-tiba bocah buta ini bisa mainkan ilmu membelah diri yang tampaknya sama benar dengan gerakan-gerakan Bu Beng Cu dahulu? Sementara itu, ketika melihat betapa Bong Sima masih belum juga mampu menjatuhkan si buta, so mulai si pangeran Mongol mengeluarkan gerangan keras dan menerjang maju sambil membentak, setan buta, kau benar-benar hendak menjual legak di sini. Sekaligus pangeran Mongol ini menggerakkan senjatanya yang paling dia andalkan, yaitu sehelai sabuk baja yang digandeng-gandeng serta saling mengait dan setiap metu kaitan mengandung duri-duri meruncing. Inilah senjata semacam jontian baja yang berbahaya sekali karena lawan yang terkena ujungnya saja tentu akan terluka hebat. Sambaran senjata mengerikan itu lewat di atas kepala Kun Hang ketika pemuda buta itu mengelak sambil merendahkan tubuh. Dari suara desi ranginnya Kun Hang tahu bahwa penyerangnya yang baru ini memiliki tenaga gajah sehingga sekali lagi hatinya mengeluh. Dia kini harus menghadapi pengeroyokan dua orang lawan tangguh, dan siapa tahu kalau pertempuran ini tidak akan menjadi makin hebat jika yang lain-lain maju pula. Aku tidak ingin berkelahi, ah, kenapa kalian berdua mendesaku? Sublai, gunakan liuk Choat Kun tiba-tiba Kai Chong Hoat Su berkata kepada muridnya. Soh mulai menyanggupi dan segera ruyung lemas di tangannya bergerak cepat sekali, menyambar-nyambar seperti enam ekor ular yang mengeroyok seekor katak. Liuk Choat Kun atau ilmu silat enam ekor ular adalah ciptaan Kai Chong Hoat Su sendiri yang berdasarkan penyerangan dan mempertahankan dari enam penjuru, yaitu dari kanan-kiri muka belakang dan atas bawah. Gerakan-gerakannya meniru gaya gerakan ular yang sukar sekali diduga oleh lawan, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu silat ini. Kai Chong Hoat Su yang merasa curiga menyaksikan gerakan permainan silat Kun Hang sengaja menyuruh muridnya menggunakan ilmu simpanan itu sebab dia hendak memaksa Kun Hang mengeluarkan kepandainya sehingga dia dapat mengenal betul dari aliran manakah bocah buta yang amat lihai dan masih muda sudah memiliki ilmu kesaktian ini. Tingkat kepandainan Pangeran Sogulai sebetulnya tidak lebih tinggi daripada tingkat kepandainan Bong Sima malah boleh dibilang orang mancu murid paktian locu ini lebih matang dan lebih banyak pengalamannya karena memang lebih tua. Akan tetapi karena senjata yang dipergunakan oleh Pangeran itu lebih jahat dan amat ganas, maka bantuannya ini memiliki daya penyerangan yang tidak kalah hebatnya sehingga Kun Hang terpaksa harus mengeluarkan kepandainya. Kini lebih banyak lagi jurus-jurus Kim Tiao Kun harus ia keluarkan untuk menyelamatkan dirinya sebab dua orang ini benar-benar mengarah nyawanya. Tongkatnya berkelebatan, kadang-kadang tampak cahaya kemerahan dari pedang Ang Hang Kiam yang tersembunyi di dalam tongkat. Sementara itu, Ching To An Yeo menjadi makin marah melihat betapa dua orang tamu yang amat diandalkan itu tetap juga belum dapat merobohkan si buta yang telah mendatangkan kekacauan di pulau. Ia menoleh ke arah Hui Kau dan makin panas hatinya melihat anak pungutnya ini memandang penuh kagum dan kekhawatiran pada Kun Hang yang sedang dikeroyok. Malah ia mendengar suara gadis itu perlahan. Curang, curang, matanya sudah buta masih dikeroyok. Ching To An Yeo melomcat ke depan Hui Kau, matanya menyinarkan cahaya bengis. Hui Kau, betul-betulkah kau tidak main gelah dan berjinah dengan bocah buta itu? Tidak, Ibu. Kalau begitu, hayo kau bantu pangeran So dan paman Mubo untuk merobohkan dan membuat mampus setan buta itu. Hening sejenak, kecuali suara beradunya senjata-senjata mereka yang tengah bertempur. Lalu lirih terdengar tapi, dua orang yang begitu lihai masih tak mampu mengalahkan dia, Apalagi aku, Ibu. Kepandaianku amat rendah, mana bisa menangkan dia. Peduli amat dengan kepandaianmu. Aku hanya ingin melihat apakah kau ini benar-benar pacarnya atau bukan. Apabila kau berani mengeroyoknya dan kemudian membunuhnya dengan pedangmu, aku baru mau percaya bahwa kau bukan pacar si buta itu. Dapat dibayangkan betapa hancur hati Hui kau mendengar ini. Sebetulnya, di luar tahu ibunya, ia telah mempunyai ilmu silat yang amat tinggi yang ia pelajari secara rahasia. Ia dapat mengira-ngira bahwa apabila dibandingkan dengan ibunya sendiri, bahkan dengan pangeran Sublai atau malah dengan Bong Sima kiranya ia tak akan kalah. Dan melihat ilmu silat aneh dari Kun Hong, biarpun amat lihayakan tetapi kalau ia maju lagi mengeroyok, orang buta itu tak akan mampu menahan lagi. Akan tetapi, orang buta itu tak mempunyai dosa. Malah ialah orangnya yang berdosa, karena si buta ini menghadapi bahaya maut karena dia. Tidak, Ibu, jawabnya dengan suara tetap, dia tidak bersalah apa-apa, aku tidak mau mengeroyoknya. Malah ku harap Ibu suka membebaskan saja dia dan gadis temannya itu agar keluar dari pulau dengan aman. Mereka berdua itu tidak mempunyai kesalahan apapun. Anak setan kau. Kau malah memihak musuh. Mereka bukan musuh. Kalau begitu kau ingin mampus. Terlalu besar budi yang dilimpahkan Ibu sejak aku kecil, kalau Ibu kehendaki, nyawaku boleh untuk membalas budi itu. Keparat. Terdengar oleh Kun Hang yang sejak tadi mendengarkan suara bidadai itu, suara yang sangat mengejutkan hatinya. Suara pukulan-pukulan yang dilakukan bertubi-tubi kepada tubuh wikau yang agaknya tidak mau membalas atau mengelak, hanya mengeluh lirih menahan nyeri. Melua pamarah di hati Kun Hang dan gerakan tongkatnya serentak berubah. Segulung sinar merah berkelebat di susul teriakan kaget pangeran Soe Bu Lai dan Bong Sima yang terhuyung mundur sambil memegangi lengan kanan yang luka-luka berdarah. Saat itu dipergunakan oleh Kun Hang untuk mencelat ke arah wikau, kakinya menendang dan tubuh Cinto Anio terlempar sampai 5 meter jauhnya. Kun Hang merabah-rabah dengan tangannya, membungkuk kemudian memondong tubuh wikau yang sudah lemas dan pingsan. Terkejut sekali hati Kun Hang ketika rabaan tangannya mendapat kenyataan betapa nona itu terluka hebat sekali, tubuhnya terserang pukulan beracun dengan beberapa tulang rusuknya patah. Saking marahnya Kun Hang merasa betapa mukanya menjadi panas sekali. Cinto Anio dia berteriak dengan suara agak gemetar. Alangkah kejamnya hatimu. Kau mengaku bahwa nona ini adalah puterimu, akan tetapi perbuatanmu terhadap dia sama sekali bukan sikap seorang ibu sejati. Perbuatanmu biadab dan tak patut dilakukan oleh seorang wanita kepada anaknya. Sebab itu, jelaslah bahwa nona ini bukan anakmu. Seekor harimau betina yang bagaimana liar dan ganas sekalipun takkan makan anaknya sendiri, betapa seorang manusia bisa membunuh anaknya, jembel buta setan alas Cinto Anio memekik dan memaki-maki. Malunya bukan main bahwa ia seorang tokoh dunia kangong, majikan dari Cinto Atsu yang tersohor, kini hanya dengan sekali tendang saja telah dibikin terlempar oleh seorang pengemis muda dan buta lagi. Keparat tak bermalu, urusan antara ibu dan anak, kau orang luar berani mencampuri. Kunhang tersenyum pahit, lalu terdengar suaranya dingin, alasan seorang iblis di dalam tubuh seorang ibu. Meskipun mataku buta, hatiku tidak sebuta hatimu. Aku masih dapat membedakan siapa yang berhak ditolong dan siapa pula yang wajib diberantas. Nona ini terang tak berdosa, kalian menjatuhkan fitnah hanya untuk dalih agar dapat menyiksanya, dapat membunuhnya. Tapi, selama kuah Kunhang masih hidup dan berada di sini, jangan harap kau akan dapat mengganggu selembar rambutnya. Dengan tangan kirinya mengempit tubuh wikau yang pingsan, Kunhang berdiri sambil melintangkan tongkatnya, bersiap menanti serbuan orang-orang itu. Dia bertekad untuk melindungi Nona itu. Hangko, mengapa engkau mencampuri urusan orang lain mendadak suara lonki mencelanya dan gadis ini sudah meloncat ke depannya? Hangko, kau sudah membikin ribut dan kacau di sini, membikin urusan menjadi makin besar saja. Kau lepaskan si muka hitam itu dan mari kita keluar dari pulau ini. Kimoi, mana bisa aku membiarkan saja orang membunuh dia yang sama sekali tidak bersalah atas dasar fitnah yang begitu keji? Hangko, kau sudah mati-matian membelanya, apakah, apakah kau sudah jatuh cinta kepadanya? Hush, jangan bicara yang bukan-bukan, aku, aku, tiba-tiba tubuh Kunhang menjadi lemas dan dia roboh. Kiranya lonki yang tadi memegang-megang tangannya itu secara mendadak menotok jalan darah di punggungnya yang membuat Kunhang menjadi lemas kehilangan tenaga. Dia masih berusaha memulihkan kekuatan, akan tetapi yang mampu dia lakukan hanya mencengkeram tongkatnya saja, malah tubuh wikau dalam kempitannya juga terlepas dan jatuh bergulingan, saling tindih dengan tubuhnya sendiri. Bagaimana lonki yang tadinya dibelenggu bisa mendekati Kunhang dan melakukan pengkhianatan ini? Gadis ini tadinya memang dibelenggu, akan tetapi ia dilepaskan oleh soh bulai ketika pangeran ini maju menyerang Kunhang. Karena ujung tali itu tidak dipegangi orang, dengan mudah lonki dapat sedikit demi sedikit meloloskan kedua tangannya sehingga ia menjadi bebas. Tidak ada orang yang memperhatikannya, apalagi dia merupakan tawanan yang tidak penting karena tadi orang mengikatnya hanya untuk menjaga kalau-kalau sahabatnya yang buta itu benar-benar amat liai dan mengamuk, maka ia dibelenggu untuk dijadikan caminan. Siapa kira si buta itu benar-benar mengamuk, tetapi bukan karena tertawanya lonki, melainkan karena soal lain, yaitu soal nona huikau. Adapun lonki sendiri sejak tadi hatinya telah panas dan iri menyaksikan betapa Kunhang membelah huikau secara mati-matian. Gadis ini masih terlalu muda untuk dapat menaksirkan tentang cinta kasih. Ia tidak ingat bahwa untuk dirinya sendiri pun Kunhang membelah mati-matian. Sekarang, melihat Kunhang membelah seorang gadis lain, ia pun menjadi iri hati, bukan cemburu karena pada saat itu ia tidak tahu apakah ia mencintasi buta ini ataukah tidak. Pendeknya, hatinya tidak senang melihat Kunhang membelah huikau, apalagi melihat betapa si buta itu memondong tubuh nona yang sudah pingsan itu. Oleh karena itu ia lalu mendekati, menegur dan menotok roboh Kunhang dengan maksud menghentikan usaha Kunhang membelah huikau. Tentu saja Kunhang terkejut bukan main. Sama sekali dia tidak pernah mengira bahwa lonki akan berbuat seperti itu dan inilah sebabnya pula dia mudah dirobohkan. Dia sama sekali tidak pernah menduga dan karena itu tidak berjaga diri terhadap lonki. Kini setelah roboh dan tidak berhasil memulihkan tenaga, dia terkejut dan terheran-heran, namun tidak khawatir karena maklum bahwa tidak akan ada hal yang lebih hebat daripada kematian, sedangkan kematian itu baginya bukan apa-apa, seperti air sungai yang mengalir kembali ke laut di mana dia akan bersatu dengan Chua Wibi. Ternyata Ching Toh Anilu yang ditendang sampai mencelat 5 meter oleh Kunhang tadi tidak terluka berat, hanya mendapat luka ringan berupa benjol-benjol dan barut-barut saja. Hal ini adalah karena Kunhang memang sengaja tidak mengarah nyawa orang, hanya melakukan tendangan tanpa disertai tenaga dalam yang dapat mengakibatkan luka hebat. Malah kedua orang pengeroyoknya tadi, Sobu Lai dan Bong Sima, hanya terluka di lengan kanannya dengan gorsan-gorsan yang tidak dalam, hanya mengeluarkan darah akan tetapi ternyata merupakan luka kulit belaka. Sekarang ketika melihat betapa Kunhang sudah roboh, Ching Toh Anilu masih tak mampu mempertahankan kemarahannya. Ia segera mencabut pedang dan melompat maju untuk membacok putus leher pemuda dibuta yang sudah banyak membuat malu kepadanya itu. Perangk! Bunga api berpijar saking kerasnya benterokan pedang ini. Ching Toh Anilu, tak boleh kau membunuh Hang Kho teriak lorki yang menangkis pedang Ching Toh Anilu dengan pedangnya sendiri. Kau boleh membunuh mampu sanak musim muka hitam, tapi Hang Kho tidak bersalah, kau tidak boleh membunuhnya. Ching Toh Anilu memandang dengan metemendelik. Dia berani mencemarkan nama baik Ching Toh Atul, tampan dan berkepandayan tinggi, tidak tahu malu merayu dan melakukan perbuatan jinah, masih kau bilang dia tidak berdosa? Ihaha, kau keliru besar toh Anilu. Hang Kho adalah seorang buta, mana dia bisa melihat tentang cantik tidaknya wanita? Mana bisa dia mampu menarik hati wanita? Tentu anakmu yang tak tahu malu itu yang sengaja menarik hati dan memikatnya dengan kata-kata halus. Hang Kho memang seorang muda yang tampan dan berkepandayan tinggi, tidak heran anakmu itu jatuh cinta? Hang Kho sendiri karena buta muda saja dipikat, coba dia dapat melihat, apa dia sudi melayani seorang gadis yang mukanya seperti pantat kuali. Keduanya harus mampus Sing Toh Anilu kembali menggerakkan pedangnya. Akan tetapi kembali Long Kho menangkis, biarpun dua kali tangkisan itu sudah membuat telapak tangannya lecet-lecet. Sing Toh Anilu, apakah sebagai golongan lebih tua tidak malu? Kau berani turun tangan karena Hang Kho sudah kurobohkan. Hem, andai kata aku tidak merobohkannya dengan totokan tanpa dia menduga, apakah kau kira kau akan mampu bersikap segalak ini terhadap dia? Hai hai hik, benar-benar orang di Sing Toh A tu tidak punya sopan santun persilatan. Bukan main tajamnya ucapan ini, melebih tajamnya ujung seribu pedang. Sing Toh Anilu menjadi pucat mukanya dan menahan pedangnya, matanya mendelik dan muka yang pucat itu berubah merah. Ia adalah seorang kengho yang sudah memiliki nama besar, tentu saja sekarang mendengar ucapan ini, ia tidak ada muka untuk nekat menyerang Kun Hang yang sudah tak berdaya itu. Semua orang di situ tahu belaka bahwa robohnya Kun Hang si buta itu adalah karena serangan gelap yang dilakukan Lon Ki, sama sekali bukan roboh oleh Sing Toh Anilu atau yang lain. Kemarahannya meluap-luap akan tetapi tertahan sehingga kini kemarahannya ini ditumpahkan kepada huwi kau seorang. Hanya gadis inilah yang dapat menjadi bulan-bulanan kemarahannya tanpa ada seekor setan pun yang berani menghalanginya. Tadi pun hanya si buta itu yang membelanya dan sekarang setelah si buta roboh, siapa lagi akan membela anak angkat yang menimbulkan kemarahan dan kebencian ini? Anak keparat, kaulah gara-garanya. Ia menggerakkan pedangnya sambil melompat ke dekat huwi kau yang ternyata sudah sadar dari pingsannya, akan tetapi karena tubuhnya terluka hebat oleh pukulan-pukulan ibu angkatnya tadi, dia masih belum sanggup berangun. Kini melihat betapa Kun Hong tak berdaya, rebah dalam keadaan tertotok, hatinya terkejut bukan main. Timbul kekhawatirannya untuk keselamatan si buta ini, dan sekaligus timbul ingatannya untuk menolong Kun Hong. Maka begitu melihat sambaran pedang di tangan ibunya ke arah leher, huwi kau menggulingkan tubuhnya. Pedang itu meluncur menghantam tanah dan gadis itu dengan pengerahan tenaga yang luar biasa telah dapat bangun dan duduk. Pedang itu, yang dikendalikan tangan Cinto Anio yang marah mengejar dan menyerang lagi, namun kini dalam keadaan duduk huwi kau lebih mudah mengelak. Semua orang terheran-heran, terutama sekali Cinto Anio dan Hui Siang. Bagaimana mendadak huwi kau yang sudah terluka hebat itu memiliki gerakan-gerakan aneh sehingga dalam keadaan seperti itu bisa menghindarkan serangan pedang? Dengan penuh keheranan yang berubah menjadi penasaran dan malu, Cinto Anio memperhebat serangannya, bertuli tubi mengirim tusukan dan bacokan ke arah tubuh anak angkatnya. Akan tetapi, kemudian benar-benar terjadi keanehan bagi nyonya galak ini. Hanya dengan menggerak-gerakan tubuhnya secara aneh, kadang rebah dan ada kalanya meloncat ke atas dan duduk kembali, Hui kau dapat menyelamatkan diri dari semua serangan itu, sungguh pun makin lama gerakannya makin lemah dan lambat karena memang luka-luka di tubuhnya sudah parah. Kalau saja tidak sedemikian parah luka-luka di tubuhnya, tentu dengan kepandainya yang masih dirahasiakan itu ia dapat menyelamatkan diri dengan mudah. Sementara itu, Kun Hang yang tadinya terkejut dan heran, juga maklum bahwa dia telah dikhianati Lolki dan tinggal menanti datangnya maut ketika dia roboh tertotok oleh Lolki tanpa dia dapat mencegahnya karena sebelumnya dia tidak berjaga lebih dahulu dan tidak pernah menduga akan mendapat penyerangan gelap dari gadis ini. Tetapi dasar memang di tubuhnya sudah terisi hawa murni yang amat kuat, sedangkan tenaga dalamnya adalah tenaga dalam yang dilatih menurut ilmu silat tinggi yang bersih, maka pengaruh totokan Lolki yang bagi orang lain tentu akan dapat melumpuhkan sampai berjam-jam itu, ternyata bagi Kun Hang hanya melumpuhkannya beberapa menit saja. Dengan mengerahkan tenaga berulang-ulang, akhirnya Kun Hang dapat membobol kemacatan jalan darahnya dan tenaganya pulih kembali seperti sebelum tertotok. Kun Hang tidak marah kepada Lolki, hanya heran karena dia masih belum mengerti mengapa gadis lincah itu merobohkan dirinya. Makin besar keheranannya pada saat dia mendengar betapa secara mati-matian Lolki menolong dirinya dari serangan-serangan Cinto Aniyo, malah mebelanya dengan omongan-omongan pedas. Tentu saja keheranan kedua ini disertai kegirangan hati bahwa terbukti Lolki tidak memusuhinya, malah melindunginya. Akan tetapi mengapa tadi menotoknya roboh? Dan bagaimana pula setelah menotok roboh dengan serangan gelap, sekarang membela dan melindunginya mati-matian pula? Benar-benar aneh sekali gadis lincah ini. Kun Hang merasa seperti menghadapi sebuah teka-teki yang sangat kuat. Dia sengaja berpura-pura tak berdaya dan membiarkan saja Lolki bersetegang dengan Cinto Aniyo, Tetapi ketika mendengar betapa Cinto Aniyo menyerang Hui Kau secara hebat dan membabi buta, dia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Tiba-tiba dia meloncat bangun, sekali mengejut tubuh dia telah menyambar ke arah Cinto Aniyo. Cinto Aniyo mendengar seruan kaget dari semua orang yang tiba-tiba melihat gerakan Kun Hang yang tadinya lumpuh itu. Pada saat ia melihat betapa si buta itu menerjang ke arahnya, ia menjadi marah sekali dan pedangnya memapaki dengan sebuah tusukan kilat ke arah ulu hati. Dalam penyerangan ini, Cinto Aniyo menggunakan semua tenaganya karena ia memang marah sekali dan ingin menebus kekalahan dan semua penghinaan yang dia alami tadi. Sinar pedang di tangan Cinto Aniyo berkelebat menusuk. Kun Hang miringkan tubuhnya dan pedang itu lantas ambles di bagian dada sampai menembus punggung si buta itu. Terdengar jeritan-jeritan keluar dari mulut Hui Kau dan Lolki sekaligus. Akan tetapi kedua orang nona ini yang merasa ngeri dan terkejut sekali, tidak berusaha untuk maju menolong karena mereka kini, seperti yang lain-lain, berdiri bengong penuh keheranan. Biasanya kalau orang terkena tusukan pedang, apalagi sampai menembus punggung, tentu akan mengeluh atau roboh, setidak-tidaknya darah tentu akan mengalir keluar. Akan tetapi si buta ini lain lagi reaksinya. Dia berdiri tegak dengan pedang lawan masih menancap di bagian pinggir dada, mulutnya tersenyum, sikapnya tenang dan tidak ada setetes pun darah mengalir keluar. Cinto Aniyo mengerahkan tenaganya menarik keluar pedangnya dan, tiba-tiba saja ia terhuyung ke belakang dan mukanya menjadi pucat. Pedang itu tinggal gagangnya saja, selebihnya masih menancap di dada kunhong. Ketika pemuda buta itu menggerakkan lengan kanan, terdengar suara krek dan jatuhlah sebatang pedang tanpa gagang, sudah patah menjadi tiga potong. Kiranya pemuda itu bukan tertusuk pedang, melainkan senjata itu ketika tadi menusuk ulu hatinya dia miringkan tubuh dan secara cepat dan lihai sekali sampai dapat mengelab dobi metu banyak orang-orang pandai, dia berhasil mencepit pedang itu di bawah ketiaknya. Kunhang tidak pedulikan lagi Cinto Aniyo yang masih bengong keheranan, dia malah menghampiri Hui Kau, membungkuk dan sekali bergerak gadis itu sudah dipondongnya lagi. Saudara kuah, jangan, kau lepaskanlah aku, Hui Kau berkata lemah. Hatinya tidak karuan rasanya dan dia merasa amat malu dipondong oleh seorang laki-laki muda, biarpun buta, di depan banyak orang itu.